Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Karin. Saya adalah agen properti yang berbasis di Singapura dan juga merupakan bagian dari tim pemasaran resmi untuk kondominium-kondominium baru proyek developer. Untuk sesi kali ini, saya ingin berbagi info mengenai delapan proyek kondominium baru yang sedang dibangun di Singapura yang harga jualnya dimulai dari di bawah 750 ribu sing dolar. Proyek yang pertama adalah The Tapestry yang beralamatkan di Tampene Street 86 di sebelah timur Singapura. Kunian ini memiliki lebih dari 50 jenis fasilitas, diantaranya yaitu Infinity Pool sepanjang 100 meter, Lab Pool 50 meter, Gym 24 jam, Hydro Therapy Pool, Child Care Center, dan lain sebagainya. Proyek ini juga mendapatkan penghargaan Greenmark Award Platinum dari Building and Construction Authority Singapura. Untuk menuju ke MRT terdekat, yaitu MRT Tempenis, akan disediakan shuttle bus, di mana untuk tahun pertama shuttle bus-nya free. Harga jual untuk kondominium ini dimulai dari tipe one bedroom, saat ini yang terendah dimulai dari Rp686.000, dan estimasi rental berkisar antara Rp1.600.000 hingga Rp1.900.000. The Tapestry terletak di sebelah timur Singapura. Kondominium kedua adalah The Jewel yang terletak di Flora Drive, juga di arah timur Singapura. Harganya mulai dari Rp701.000 untuk tipe one plus tadi, karena yang tipe one bedroom sudah fully sold. Untuk estimasi rentalnya berkisar antara Rp1.600.000 hingga Rp2.000.000 per bulannya. The Jewel memiliki konsep resort living dengan menghabungkan tiga elemen, yaitu beach, garden, and sanctuary. Fitur utamanya adalah beach pool sepanjang 200 meter, lengkap dengan man-made island, beach style pool, dan beach clubhouse. Sehingga pengkuni akan dibuat serasa tinggal di private beach resort setiap hari. Untuk menuju ke MRT terdekat, juga disediakan shuttle bus yang free untuk tahun pertama. Ini adalah lokasi The Jewel yang berada di timur Singapura, yang dekat dari Tampenis dan Changi Airport. Proyek ketiga adalah Whistler Grant yang merupakan hasil karya dari City Development Limited, salah satu top developer dalam Least Building and Construction Authority Singapura, berdasarkan dari kualitas proyek yang dihasilkan oleh developer ini. Hunian ini memiliki lebih dari 60 fasilitas yang unik dan menarik diantaranya, Cantilever Gym, Lab Pool, Glamping Garden, Wall Climbing, Aqua Flank Fox, Aqua Course, dan lain sebagainya. Lokasinya cukup strategis, terletak diantara dua kawasan pengembangan utama, yaitu Greater Southern Waterfront dan CBD kedua di Jurong East. Shuttle bus akan disediakan langsung dari Whistler Grant menuju ke MRT Jurong East dan free untuk tahun pertama. Harga jualnya dimulai dari Rp701.000 untuk tipe one bedroom, dengan estimasi rental antara Rp2.100 hingga Rp2.300 per bulannya. Ini adalah lokasi Whistler Grant di dekat Clemente dan Jurong East. Kemudian kita menuju ke Timur Laut Singapura, yang pertama adalah Riverfront Residences di Haugang Avenue 7. Harganya dimulai dari Rp705.000 untuk tipe one plus tadi, karena one bedroom sudah fully sold. Estimasi rentalnya Rp1.700 hingga Rp1.900 per bulan. Gunian ini merupakan premium waterline living yang dilengkapi dengan concert service. Terdiri lebih dari 100 fasilitas beragam, contohnya diantaranya adalah ruangan karaoke, arena flying fox, river pool 75 meter, outdoor TRX fitness, tajilon hingga ke co-working space. Untuk menuju ke MRT terdekat, Haugang MRT ada shuttle bus, yang juga free untuk satu tahun pertama. Lokasi Riverfront Residences di arah Timur Laut Singapura. Tidak daun dari Riverfront Residences, ada The Florence Residences di Haugang Avenue 2. Harganya mulai dari Rp706.000 untuk tipe one bedroom, dengan estimasi rental Rp1.900 hingga Rp2.100. Gunian mewah ini juga dilengkapi dengan ponciage, dan terletak di antara dua stasiun MRT, Cowen dan Haugang. Dalam hal fasilitas, ada lebih dari 128 fasilitas yang digolongkan dalam 12 clubs, yaitu di antaranya Arrival Clubs, yang berupa ponciage dan layanan selamat datang lainnya, The Clubhouse yang terdiri dari gym, fasilitas karaoke, dan lainnya, Island Club, Wellness Club yang terdiri dari Tajilon, Wellness Salt Pool, dan lainnya, Hydro Therapy Pool, beberapa di antaranya adalah Aqua Threadmill, Aqua Bike, Kolam Onsen, kemudian Kids Play Club, Kids Aqua Club, Youth and Fitness Club, terdiri dari Games Corner, Bilyar, Lapangan Tenis, Rintinju Mini, juga ada Gourmet Club, terdiri dari Italian Pavilion, Chinese Tea Pavilion, Wine and Chill, Outback Grill, dan lainnya, Tranquility Club, memiliki Sensory Spa Pavilion, Bamboo Garden, dan lainnya, Passion Club, untuk fasilitas jogging, bersepeda, bowling, mini golf, dan lainnya, dan yang terakhir adalah Garden Club, yang terisi dari berbagai jenis tanaman. Bapak dan Ibu, sebagai pengkuni di The Florence Residences, juga akan menikmati complimentary classes and workshops selama dua tahun. Dan ini adalah lokasinya The Florence Residences. Kemudian ada The Garden Residences yang berada di Serenggun, North View. Untuk yang tipe one bedroom, harganya saat ini dimulai dari Rp717.000, dengan estimasi rental antara Rp1.800 hingga Rp2.000. The Garden Residences merupakan proyek dari kerjasama developer Gapeland dan Wingtai, fitur utamanya adalah The Healing Garden yang memiliki lebih dari 100 spesies tanaman, herba, dan pepohonan yang dipilih secara khusus untuk memberikan nuansa relaksasi yang natural dan kualitas udara yang lebih menyehatkan bagi Bapak dan Ibu pengkuni. Fasilitasnya ada lebih dari 50 jenis, diantaranya adalah kolam renang sepanjang 75 meter, spa onsen, gym 24 jam, outdoor 3G fitness, zen pavilion, hingga ke pet skip untuk binatang peliharaan kesayangan. Untuk menuju MRT terdekat, yaitu Serenggun, disediakan shuttle bus yang diberikan free selama satu tahun pertama. The Garden Residences di kawasan Serenggun. Masih di Serenggun, ada lagi yaitu Affinity at Serenggun di Serenggun North Avenue 1. Gunian ini merupakan proyek dari Oxley Holdings yang memiliki keberadaan di 11 negara. Harganya mulai dari Rp719.000 untuk tipe one bedroom dengan estimasi rental Rp1.800.000 hingga Rp2.000.000 per bulannya. Dan gunian ini memiliki 80 lebih fasilitas yang tersebar di empat klaster, yaitu klaster Grand Entrance, klaster The Island yang terdiri dari kolam renang, bubble pool, sunken spa, alfresco dining, kemudian The Tropical Forest diantaranya adalah lapangan tenis, botany garden, dan mini golf. dan klaster keempat adalah The Stream Forest yang diantaranya terdiri dari spa mist, spa bait, food massage, dan lainnya. Untuk menuju ke Serenggun MRT disediakan shuttle bus yang disediakan secara gratis untuk tahun pertama. Dan inilah lokasi affinity at Serenggun. Yang terakhir adalah meatwood di Hillview Rise. Harganya mulai dari 746 ribu untuk one bedroom dengan estimasi rental 1900 hingga 2000 per bulannya. Hunian Meatwood jaraknya cukup dekat dari MRT, hanya 350 meter atau 4 menit jalan kaki untuk menuju MRT Hillview. MRT Hillview sendiri dilalui oleh jalur biru yang mana jalur biru adalah jalur MRT yang melewati kawasan Bukit Timah dan jalur langsung menuju kawasan pusat perbelanjaan dan CBD. Untuk fasilitasnya, Meatwood memiliki full kunduk fasilitas terdiri dari kolam renang, gym, jacuzzi, lapangan tenis, barbecue, dan lainnya. Meatwood merupakan proyek dari Hong Leong Holdings dan Hong Realty. Dan berikut adalah lokasi Meatwood di sebelah barat Singapura. Bapak dan Ibu, itulah tadi proyek-proyek kondominium dengan harga mulai dari di bawah 750 ribu Sing dollar. Dua kondominium yang terletak di arah timur Singapura yaitu The Tapestry dan The Jobel. Whistler Grand terletak di arah barat daya Singapura The West Coast Ville ada dua kondominium di daerah Haugang. Yang pertama Riverfront Residences kemudian The Florence Residences dan di daerah Serangun yang pertama tadi diperkenalkan adalah The Garden Residences dan yang kedua adalah Affinity at Serangun. Kemudian yang terakhir Meatwood di Hillview. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah lebih familiar dengan lokasi-lokasi di Singapura dan tidak keberatan dengan lokasi yang agak jauh dari posat kota delapan kondominium tadi sekiranya bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu apalagi dari segi fasilitas cukup lengkap dan dari segi ukuran Singapura tidak terlalu besar tidak macet dan kemana-mana mudah naik MRT atau bus. Untuk informasi yang lebih lanjut silakan hubungi saya di nomor WhatsApp plus 65 8345 6389 dan sampai jumpa di sesi berikutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati